Halo ibu dan ayah semua, selamat tahun baru. Senang sekali saya, Fnano Vitasari, bisa membuka live Instagram kelas cerdas pertama di awal tahun 2022. Seperti biasa, aku mau disclaimer dulu, kalau seluruh kru yang bertugas, termasuk aku pribadi, sudah melakukan tes swab antigen dan hasilnya negatif. Selain itu, ruangan yang kita pakai juga sudah disterilisasi, jadi insya Allah aman. Nah, ngomong-ngomong soal tahun baru, aku penasaran nih, pas tahun baru kemarin, ayah sama ibu punya agenda apa aja? Mungkin mayoritas ayah sama ibu punya agenda, kumpul ya, bareng sama keluarga. Walaupun agendanya cuma di rumah aja, karena masih pandemi, gak apa-apa, karena yang terpenting kita bisa merasa aman dan juga nyaman. Nah, membahas soal kenyamanan saat di rumah, kita perlu banget nih untuk memastikan rumah bisa jadi tempat yang nyaman, terlebih untuk anak beraktifitas. Salah satunya dengan menciptakan kamar yang bisa jadi ruang anak untuk beristirahat dan juga bereksplorasi. Karena ini benar banget ya, dengan punya ruang bereksplorasi yang aman dan juga nyaman, anak-anak jadi bisa berkreasi sesuai dengan minatnya. Ditambah lagi kalau orang tua juga mendampingi anak saat bereksplorasi, otomatis kita juga bisa meningkatkan bonding ya sama si kecil. Selain itu, ada fakta menarik juga, jadi kamar yang nyaman itu ternyata bisa membantu anak untuk mendapatkan istirahat yang berkualitas. Dan hal itu tentunya bisa membantu tumbuh kembangnya anak juga nih, jadi memang efeknya banyak sekali, efek domino gitu ya. Oke, aku juga jadi penasaran kalau gitu apa aja sih yang bisa orang tua lakukan untuk menciptakan kamar yang nyaman untuk anak bereksplorasi dan juga beristirahat. Nah, di live Instagram hari ini kita akan mengulik hal tersebut lebih dalam dengan tema Smart Ways to Create a Place to Play and Rest tentunya bersama dengan Alfian Brands. Dan seperti biasa, kelas Cerdas Kumparan Mam pasti akan selalu menghadirkan bintang tamu dan narasumber yang menarik akan membagikan informasinya ini kepada ibu dan ayah yang menyaksikan Instagram live kita hari ini. Kalau gitu langsung aja kita invite ini yang pertama ada presenter, influencer juga yang mungkin mukanya dan juga namanya sudah gak asing lagi ada Yuanita Kristiani. Selain itu juga akan ngobrol bareng sama kita ada Mbak Ellen Yovita selaku marketing manager dari Alfian Brands. Kita ada Mbak Yuanita, silahkan. Sambil menunggu mungkin ibu dan ayah yang punya pertanyaan bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom live Instagram kita. Oke, hai selamat sore sudah hadir ada Mbak Ellen di sini. Halo selamat sore. Hai. Hai Mbak Yovita. Hai Mbak Ellen, hai Mbak Yovita selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, kabar baik banget Mbak. Gimana semuanya sehat juga? Sehat sekali. Mbak Ellen juga sehat ya? Sehat, luar biasa. Aku senang banget Mbak Ellen sehat, Mbak Yuanita juga sehat. Jadi insya Allah kita sehat nih ya semuanya di sini. Oke, sebelum melanjutkan obrolan kita hari ini, aku mau ingetin dulu nih ke ibu dan ayah yang punya pertanyaan untuk dua orang narasumber kita hari ini. Boleh banget langsung aja drop pertanyaannya di kolom live Instagram kita hari ini. Karena tiga orang yang beruntung akan kami bacakan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh kedua orang narasumber kita. Ini menarik lagi karena akan mendapatkan hadiah dari Avian Brands yaitu berupa di IY Kid Colorful Chalkboard. Selain itu aku juga mau ingetin untuk ibu dan ayah yang sudah ikutan kuis Arisan di Instagram Kumparan Membulan Januari ini. Untuk ayo gabung dan simak acara hari ini baik-baik. Karena di akhir acara kita akan langsung kocok dan mengumumkan pemenang Arisan. Di Arisan kali ini kita punya hadiah yang menarik-menarik banget. Yang pertama ada satu unit baby voucher, satu unit push bike, dan juga satu unit convertible rider. Selain itu para pemenang juga akan mendapatkan hadiah tambahan dari Avian Brands yaitu DIY Kid Colorful Chalkboard. Menarik-menarik banget ya Mbak Ellen dan juga Mbak Yuanita hadiahnya. Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ellen dan juga Mbak Yuanita. Pertama aku mau sapa Mbak Yuanita dulu. Halo selamat sore Mbak Yuanita. Halo. Sebentar ya Mbak Yuanita bisa dengar suara aku Mbak. Halo. Aman Mbak Yuanita? Hai. Sudah bisa dengar suara aku Mbak? Ini biasanya kalau kita virtual tuh memang suka ada masalah-masalah teknis ya. Oke mungkin Mbak Yuanita bisa dilepas aja hadiah. Halo? Suara saya bisa jelas nggak? Ah. Sekarang kedengaran. Iya aduh maaf ya ini. Oke gimana-gimana lanjut-lanjut. Mbak Yuanita ini aku mau bayu wanita dulu. Aku kan memang suka lihat nih ya momen Mbak Yuanita sama anaknya Riella yang memang umur 2 tahun lebih ya Mbak ya. Lagi toddler. Lagi banyak. Aktifitasnya pasti kejutan-kejutannya juga banyak ya. Kadang mungkin kayaknya kemarin baru bisa ini eh minggu depan udah bisa yang lainnya ya. Kan banyak sekali. Nah biasanya Mbak Yuanita sama anaknya nih kalau di rumah, aktivitasnya sukanya ngapain aja sih Mbak Yuanita? Oke jadi sebenarnya lebih tepatnya bulan Maret nanti Riella baru 2 tahun gitu. Tapi tumbuh kembangnya dia memang sangat pesat dan juga aktifnya tuh luar biasa. Jadi bener-bener nggak mau diem gitu ya. Persis tadi Mbak Yuvie bilang gitu loh. Saya perasaan kayak baru ngelahirin ini anak gitu loh. Tapi sekarang bahkan kalau diajak dia udah bawel banget kan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan diajak ngobrol tuh dia udah bisa ngeresponnya tuh cepet gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang dia nggak suka gitu dia bisa kritis banget anaknya. Padahal saya bingung kok ini anak belum 2 tahun udah bawel banget, udah kritis banget gitu loh. Nah kalau aktivitasnya di rumah ini ya tentunya kondisi pandemi seperti sekarang ya. Ini kan pasti was-was banget gitu ya. Belum bisa bawa dia itu ke tempat-tempat di luar sesering mungkin gitu loh. Jadi bener-bener kalau emang udah ibaratnya tuh udah mati gaya, udah kehabisan ide gitu ya. Udah desperate banget di rumah. Yaudah kalaupun dibawa keluar pasti cari tempat-tempat yang outdoor gitu. Kalau di rumah paling kegiatannya itu ya Aria lah ya pasti nggak jauh-jauh dari makan, tidur, main. Yaudah repeat aja begitu terus gitu. Gitu, kalau kesukaannya dia apa, Aria lah tuh hobinya itu mainnya tuh dia lebih seneng kebaca, dibacain buku. Iya, terus abis itu dia suka dikasih tebak-tebakan. Abis itu apalagi ya mainan-mainan yang pasir-pasir gitu. Terus pokoknya segala sesuatu yang colorful tuh dia suka gitu ya menarik di mata dia. Paling kayak gitu sih Mbak Yumi. Karena emang kita pandemi kayaknya kebanyakan di rumah kita juga harus jadi kreatif ya kasih mainan apalagi ya. Biar anak bisa banyak bereksplorasi gitu kan. Setuju. Cuman itu-itu aja. Nah Mbak Yuanita kalau main sama Aria lah nih ya, biasanya di rumah tuh tempat-tempat mana? Atau ruangan-ruangan apa aja sih Mbak yang biasanya suka dibuat main atau ngajakin main Aria lah tuh di mana biasanya kalau di rumah? Biasanya sih sebenarnya sih kalau untuk aku dan suami sendiri sih nggak mau ngebatasin ruang ngeraknya Aria lah sih. Jadi sebenarnya dia mau eksplorasi satu rumah ya nggak apa-apa asalkan tetap ada pendampingnya gitu kan. Tapi sejak kecil, sejak sedih mungkin tuh kita sudah kasih dia pemahaman gitu. Bahwa kalau mau bermain itu ada area mainnya sendiri. Jadi kalau mau main mau yang berantak-berantakin, mau geratak-geratak ya cuma boleh di sini aja ya di ruangan bermain gitu. Kalau misalkan dapur ya tempat untuk masak, kalau ruang makannya untuk makan, kalau kamar ya area tidur gitu loh. Jadi tempatnya di mana itu biasanya ya satu rumah sih Mbak Yuvie gitu loh. Satu rumah tuh biasanya dia dieksplor aja sama dia. Tapi kalau khusus kita mau main kayak yang sifatnya itu gambar-gambar, atau misalkan mau baca buku, bermain tebak-tebakan segala macem tuh pasti di satu spot itu di ruang bermainnya dia gitu. Oke, jadi memang ada ruang bermain ya. Dan tadi Mbak Yuanita juga mention kalau kamar juga penting juga nih ya dibuat nyaman. Kalau untuk mungkin beraktifitas-beraktifitasnya sama Ariella juga ya Mbak Yuanita. Setuju. Nah ini kita lagi ngomong-ngomong soal kamar, aku jadi pengen tanya sama Mbak Ellen. Mbak Ellen ada nggak sih Mbak tips nih ya untuk kita sebagai orang tua untuk menciptakan kamar yang nyaman, dan bisa membuat anak juga jadi bebas bereksplorasi dan beristirahat. Mungkin Mbak Ellen punya tips-tipsnya Mbak Ellen. Yes, jadi kamar yang nyaman tentu mendukung tumbuh kembang anak kita, buah hati kita. Perlu banyak pertimbangan orang tua ya untuk menciptakan kamar anak yang nyaman dan aman. Selain sebagai tempat untuk istirahat ya, kamar harus bebas polusi udara, polusi suara, harus tenang. Karena waktu istirahat itu adalah waktu tumbuh kembang anak untuk meningkatkan kerdasan otak anak juga. Selain itu, selain sebagai tempat untuk istirahat dan tidur, kamar anak itu biasanya tempat aktivitas anak-anak juga. Jadi kita perlu prioritaskan keselamatan kamar anak-anak kita. Jadi kabel-kabel listrik, sudut-sudut tajam, kita jauhkan dari jangkauan anak-anak kita. Kemudian hiaslah kamar sesuai dengan kepribadian anak. Karena kamar anak itu cerminan kepribadian si anak. Nah, pilih warna-warna yang lembut, warna-warna bright gitu ya. Untuk cat tembok, pilih yang non-toxic. Cat yang antibakteri, tanpa timbal dan merkuri, mudah dibersihkan. Sehingga tidak menghambat anak-anak dalam beraktifitas, mengeksplor kreatifitasnya di dinding seperti itu. Jadi memang tadi kalau kata Mbak Ellen, selain harus aman ya, jangan ada sudut-sudut tajam gitu ya. Kita juga harus memastikan kenyamanan anak. Mulai tadi pemilihan cat ya, Mbak Ellen yang non-toxic, lalu juga antibakteri, dan juga mudah dibersihkan. Ini memang penting banget ya, karena memang anak-anak, apalagi Mbak Nita lagi suka coret-coret ya Mbak Ellen. Iya, betul. Coret-coret terus nih. Kalau menurut Mbak Yuan Nita sendiri, sepenting apa sih Mbak? Anak tuh punya kamar sendiri yang juga nyaman ya untuk dia. Apakah Mbak Yuan Nita juga ketika membuat kamar anak tuh sudah punya konsepnya bahwa nanti kamarnya Ariella tuh harus dibuat nyaman, harus sesuai dengan warna kesukaannya? Atau gimana Mbak Yuan Nita? Oh iya, jadi itu bener sih Mbak Yuvie. Jadi aku tuh termasuk orang tuh yang well planned gitu kan. Jadi jauh sebelum Ariella lahir, itu aku dan suami itu emang udah... Pertama kita tuh udah bawa komitmen gitu, bahwa kita maunya itu Ariella tuh punya kamar sendiri. Yang artinya adalah sejak dia lahir, itu memang kamarnya itu tidak pernah bobo sama kita, sama aku dan suami gitu loh. Jadi memang dia selalu dibiasakan tidur di kamarnya dia sendiri. Tujuannya apa? Sebenernya kita mau mengajarkan Ariella itu konsep mandiri sejak sedini mungkin sih gitu loh. Jadi untuk mendisiplinkan waktunya dia pun juga jadi lebih mudah karena dia punya kamar sendiri gitu kan. Nah, karena dibiasakan kamar sendiri kan berarti PR-nya gimana caranya supaya anak ini bisa betah? Betul. Gitu kan, iya. Itu kan tantangannya di situ. Jadi dari awal yang pertama, persis tadi yang seperti Mbak Ellen bilang. Jadi kamar tidur itu untuk warna itu yang kita pilih itu warna-warna yang teduh, yang lembut gitu kan. Kemudian juga kalau bisa itu sebisa mungkin itu pencahayaannya juga redup gitu ya. Supaya pada saat tidur itu dia lebih cepat, lebih lelap juga. Dan kedap suara kali ya, karena kan namanya dari anak-anak dari bayi itu kan dia lumayan suka kaget tuh kalau denger-denger suara tiba-tiba ada suara motor lah atau suara mobil atau suara apalagi pas tahun baru tiba-tiba suara kembang api gitu kan. Jadi kan maksudnya emang tantangannya dari awal tuh kita udah pikirin banget bagaimana kita membuat kamar Ariella yang akan menjadi tempat buat tidur ini, dia membuat dia tuh nyaman dan bisa lelap sih. Enggak dia bisa dapet tidur yang berkualitas gitu. Jadi emang udah dikonsep banget. Bahkan ini menurut aku Mbak Yuwanita keren banget sih. Maksudnya memang anak sudah dibiasakan tidur sendiri ya Mbak. Sedikit mungkin untuk melatih kemandiriannya dia juga kan. Dari hari nol. Hari ke nol loh ya Mbak. Nanti memang sudah dikonsepkan dari pas hamil gitu ya Mbak Yuwanita. Iya, karena kan pertimbangannya kan aku kan juga kerja gitu Mbak. Betul. Karena maksudnya aku bekerja, suami juga bekerja juga. Jadi ya supaya kita berdua, aku dan suami juga tetap punya waktu berdua lah gitu. Yes. Mbak Yuwanita mungkin bisa nih Mbak dijelasin lebih detail lagi nih. Apa yang sudah Mbak Yuwanita lakukan untuk membuat kamar anak lebih nyaman. Karena tadi kan kita sempat bahas juga nih ya. Kalau anak mudur tuh memang lagi senang-senangnya gambar gitu ya. Kadang gambar di sini, oh mau gambar mobil. Pusing. Iya kan? Cuka banget tuh yang namanya coret-coret tembok. Kalau Mbak Yuwanita apa nih yang sudah dilakukan untuk membuat kamar anak memang bisa jadi tempat yang nyaman juga untuk si kecil bereksplorasi. Oke. Kalau yang pasti tadi seperti aku bilang di awal Mbak Yuvi. Jadi kalau untuk dari kecil kan aku udah memperkenalkan Kak Ariella. Kalau kamar tidur itu bukan ruang untuk bermain. Jadi kamar tidur itu adalah ruang untuk istirahat. Nah jadi kalau mau main ya dia punya, dia ada ruangan bermain sendiri. Nah, antisipasinya supaya kamar tidur dia tidak dicorek-coret. Jadi ya pada saat bermain, kalau mau corek-coret ya di area bermain dia saja. Tapi, dan Ariella tuh sudah paham sekali gitu loh, maksudnya oh di kamar, kalau dia udah waktu dia ngantuk-ngantuk, dia pasti udah bilang aku mau bobo. Jadi dia mau ke kamar, dia naik sendiri ke kamarnya dia, langsung tidur. Jadi dia nggak akan, di kamar itu dia tahu bahwa kamar itu bukan untuk dia bermain gitu loh, dia sudah paham betul. Jadi kalau untuk kekhawatiran aku dia corek-coret di kamar, itu nggak ada. Tapi kekhawatiran aku dia corek-coret di ruang bermain sangat besar. Jadi, dan ini sekarang tuh dia lagi mulai seneng apa ya, kalau ngeliat pensil warna, crayon itu, waduh, kayak nafsu banget gitu loh. Jadi, bingung juga sih gitu. Makanya aku akhirnya sekarang agak ngebatasin dia untuk bermain corek-coret sih, soalnya ya pusing mbak kalau ngeliat apa, aduh rumah corek-coret tuh sakit kepala aku. Dia tahu ya paling ya gitu, paling antisipasinya untuk sekarang, untuk saat ini ya. Aku agak ngebatasin dia bermain yang sifatnya itu menggambar gitu loh, supaya dia nggak terlalu iseng corek-coret gitu sih mbak FD. Kayaknya memang mungkin kalau anak wanita ketemu crayon, ngeliat tembak rasanya udah jadi kayak aku bisa jadi seniman ya. Iya. Kekis apapun, gambar apapun ya. Berdekan. Langsung pengen jadi seniman. Mungkin berarti mbak Yuanita mungkin ini ya, berarti kita juga harus memastikan kalau kita punya toddler di rumah gitu ya, suka corek-coret, ini berkaitan juga nih sama kita harus memilih cat yang tepat. Setuju nggak sih mbak Yuanita? Ah iya, kalau perlu yang bisa dihapus pakai tisu aja gitu loh. Yang bisa dihapus, iya betul nih. Ini kalau ngomongin soal cat, aku akan langsung tanya nih sama mbak Ellen ya. Karena mbak Ellen pasti udah tahu jawabannya, mbak Ellen kalau dari Avian Brands sendiri punya produk apa aja nih mbak? Terlebih lagi untuk cat yang ramah anak dan bisa membuat anak bebas bereksplorasi mbak Ellen. Yes, jadi ini menjawab kekhawatiran para ibu seperti mbak Yuanita yang takut dicoret-coret binding atau temboknya. Avian Brands punya produk-produk yang concern peduli dengan anak ya. Jadi kita punya lima produk kolaborasi dengan Disney, dua diantara adalah cat tembok antibakteri, yang pertama kita punya Everglow Kids Care. Everglow Kids Care ini adalah cat dengan hasil semi-kilap antibakteri dan mudah dibersihkan. Jadi kalau misalkan anaknya suka gambar, cita-cita jadi pelukis, pelukisnya di kamar dulu nih juga tembok. Nggak usah kalah tir para ibu-ibu. Nah, kita punya Everglow Kids Care, cat yang mudah dibersihkan dengan air, dengan spons, dengan tisu bahkan. Oh, tisu basah ya mbak Ellen? Tisu basah juga bisa. Bisa tuh ya? Yes, kita punya sampai 888 pilihan luar. Banyak ya? Wah, benar banget. Yes. Kemudian cat tembok yang kedua, kita punya Avitex for Kids. Kalau tadi Everglow Kids Care tampilannya semi-kilap, kalau ini tampilannya matte, jadi dia menutup ketidaksempurnaan pada tembok. Jadi kalau misalkan, kadang ya rumah tuh finishingnya, aciannya kurang rapi, nah ini bisa menutup ketidaksempurnaan pada tembok. Tentunya juga antibakteri. Dan, ya, tahan sikat, tahan gosokan, api jamur dan numut, wah banyak banget deh kelebihannya. Juga tersedia sampai 888 watan. Wah, banyak pilihan watan ya, Mel. Keren, keren banget. Nah, kita punya cat kolaborasi dengan Disney lainnya, yaitu cat Home Deco Magnetic. Yaitu cat yang bisa menarik magnet. Jadi kalau misalkan, mau tempel-tempel magnet nih, anak-anaknya, buat notes, pelajaran, buat ibu-ibu di dapur juga bisa. Ini cat yang bisa menarik magnet. Keren banget. Jadi bisa ditempelin notes, terus ditempel gitu ya, Mel. Iya. Kemudian kita punya cat Home Deco Grits, yaitu cat yang punya partikel glitter. Ini bagus banget buat menghias kamar, mendekorasi ruang tamu, ruang keluarga, sebagai dekoratif, sebagai hiasat. Ada warna silver dan warna gold. Jadi menambah kesan mewah. Bling-bling gitu ya. Bling-bling, seperti itu. Kemudian, cat yang terakhir kolaborasi dengan Disney adalah cat Home Deco Glow in the Dark. Ya, imut-imut. Tapi luar biasa banget, dia bisa menyala dalam gelap. Jadi, bagus banget nih kalau ditaruh di kamar ya, buat ingin temanya, antariksa gitu. Taruh di platform, taruh di atap, di langit-langit gitu. Dia bisa menyala dalam gelap sampai dengan 30 menit. Tuh, keren banget. Jadi kalau dimatikan lampunya, dia nyala langsung ya, Mel. Yes. Nah, kita coba ya. Oke. Seperti apa sih, cat dari Afiat Brands kolaborasi dengan Disney. Boleh. Nah, boleh. Bayu Anita sudah terima di IYT. Sudah, sudah, sudah. Dari Afiat Brands. Nih ya, Mbak Ellen. Sudah aku keluarin semuanya. Bayu juga dapat ya. Sudah unboxing. Sudah unboxing. Ini ada, ini board yang polos ya, Mbak Ellen ya. Loding ya. Oke. Nah, kita ada board ya, bentuknya rumah. Ini sebagai, kita akan bikin chalkboard ya. Kita anggap ini, kalau bisa tembok rumah juga bisa. Jadi dia, semua chart dari Afiat Brands ini, bisa hampir di semua substrat. Baik di tembok, baik di kayu, baik di besi, ataupun di aluminium. Jadi, ini kita bikin chalkboard hari ini. Oke. Waduh, seru banget nih. Seru nih. Ada, ada. Jadi, angurnya. Mbak Ellen, kita mungkin sudah, sudah terima chatnya dari kita. Oh, chatnya ada, ada tiga warna nih, Mbak. Warnanya itu, aku terimanya itu warna orange, biru, sama warna ini. Ini, lalak ya, ungu. Ungu, purtro ya. Ini mau semuanya atau pilih salah satu aja? Boleh pilih salah satu, warna favorit. Ini aja ya, ungu ya. Warna favorit ya, Mbak Yulvi. Iya, Mbak Yulvi. Saya pilih warna. Gini, Mbak. Oke. Jadi, ini adalah, ini adalah chart seri, seri Home Deco Great, Home Deco Evergo, Duh, grow, gini sama Mbak Wanita. Evergo Kids Care, ya. Seri Home Deco Kids Care. Evergo Kids Care. Itu chart yang bisa antibakteri dan mudah dibersihkan. Ya, jadi. Tadi ini yang bisa dihapus itu ya, Mbak, ya? Bisa dihapus. Ya, kita aplikasikan ya, kita pakai kuas. Yang ini ya. Ya, pakai kuas. Terus, kita aplikasikan nih, di board-nya nih. Saya pilih warna kuning. Coba kasih lihat nih. Biasanya keringnya berapa lama, Mbak Ellen? Kalau chart effort dulu, Kids Care ini. Cantik banget. Ini kering 15-30 menit. Sudah kering sentuh. Sudah kering sentuh. Pengulangan butuh waktu satu jam. Kering sempurna sekitar satu jam. 15-30 menit. Ini bagus, rapet ya dia ya? Langsung nutup ya? Iya. Dia tutupnya bagus ya. Jadi, hemat juga. Nggak perlu berlapis-lapis. Berlapis saja udah nutup banget. Iya. Iya, betul-betul. Dua lapis udah nutup. Nah, kemudian. Cantik banget ini. Aku terbuka. Terbuka ya. Iya, Lomba. Mau coba warna lainnya lagi. Aku ada coba di warna birunya. Ada biru, ungu, dan orange ya. Ini DIY ini. Aku coba yang warna biru. Aduh, ini moms yang lagi di rumah pasti ngiler deh. Langsung. Langsung pengen coba ya. Nah, iya. Aduh, warnanya cakep banget lagi ini. Ini kalau buat ruang bermain sih lucu banget nih. Iya, warnanya bisa dipilih juga ya. Jadi, anak bisa ikutan milih ya, Mbak. Tadi ada 888 pilihan warna. 888 warna. Yes. Jadi, mau tema apaku. Aku sukanya warna biru muda. Ada ya, Mbak Elani. Aku suka milih. Ada juga. Terus, ini nggak ada bau apa-apa loh, Mbak. Yes, hampir tidak ada bau ya. Jadi, ini sangat aman ya. Tadi kita cat yang non-toxic, anti-bakteri, tanpa timbal dan merkuri. Jadi, kalau misalkan kita nge-chat, hari paginya kita nge-chat. Malamnya langsung bisa kita pakai untuk aktivitas. Kalau ruang kamar anak ya, kita tidurin gitu. Atau di kamar bermain anak, anak bisa langsung beraktivitas di ruang bermainnya. Harus nge-chat langsung. Aku mau coret-coret, Mama. Oke. Tunggu kering dulu. Boleh itu juga bisa ya. Tunggu kering. Tunggu kering. Tunggu sehat ya, nggak lama ya. Nggak lama. Oke, oke. Sudah nih, kemudian gimana nih, Mbak Ellen nih? Ini ditunggu berapa lama nih, sampai kering? Kita nggak usah tunggu sampai kering ya. Yang sudah keringnya udah ada nih. Tiba-tiba magic. Aku juga sudah punya yang sudah kering. Iya. Taraf! Jadi, ini adalah Everglow Kids Care yang sudah diaplikasikan. Jadi, ini adalah kita umpamakan sebagai chalkboard ya. Kita misalkan anak suka coret-coret nih. Oh, ini pakai ini. Pakai kapur. Pakai kapur, misalkan ya. Ya, tulis nama saya. Ini aku tulis nama anakku, Ariel. Mbak Yuletan nulis namanya, Mbak Ellen nulis namanya nih. Kita cek ke sini ya, Mbak. Nah, kalau ada tisu basah, kita apus aja nih. Wah, dia apus. Langsung hilang. Langsung hilang kan. Jadi, mudah dibersihkan. Cuma dengan pakai tisu basah itu ya, Mbak Ellen ya? Tisu basah. Ya, atau pakai ilang loh. Semprot dengan air. Iya, dibersihkan dengan air juga bisa. Dan catnya ini sama sekali nggak nempel ya. Jadi, ini benar-benar warna dari ti. Ih, bagus banget. Kapurnya. Wah, ini sih benar-benar. Keresahan moms, para moms. Kalau takut, kamarnya dicoret-coret. Keren banget. Jadi, anak bebas beraktifitas, bereksplorasi, di tembok. Dan ini berarti, selain kapur, berarti kayak misalkan crayon, terus abis itu bolpen, apa ya? Crayon, spidol. Spidol bisa, Mbak. Oh iya, selesai lang ya. Ini contoh stabilo ya ini ya. Kelihatan ya, stabilonya warna hijau. Iya. Saya hapus juga nih. Eh, iya loh. Iya, Kak. Langsungnya langsung kapur. Yes. Keren banget. Jadi, kita sarankan, kalau bolpen itu kan biasanya ujungnya runcing. Nah, ujung yang runcing itu yang bisa melukai si lapisan film cat. Sebaiknya pilih yang ujungnya tidak runcing. Sehingga lapisan catnya tidak terlupas. Jadi, pas pencil warna, pencil warna pas sihirnya tidak runcing. Jadi, bisa coret-coret, kemudian dibersihkan. Oke, pokoknya intinya jangan runcing ya, Mbak. Karena takut melukai lapisan. Lepas lapisan cat, ya. Oke. Bagus banget. Terus ini yang glitter apa nih, Mbak, maksudnya nih? Nah, glitter ini tadi, seperti yang tadi saya sempat jelaskan, ini adalah Home Deco Glitz ya. Kebetulan punya saya ini warnanya yang silver. Oh, ada love-love. Ada love. Oh, iya. Ini mulai sih. Udah terima ya, Mbak Yuanita yang Home Deco Glitz. Nah, ini boleh diaplikasikan nih. Kita aduk dulu catnya. Oke. Wait, wait, wait. Ini ada silver. Yang silver. Ada silver. Ini warna glitternya ada macam-macam ya, Mbak? Ada warna apa aja warna glitternya? Kebetulan untuk glitter ini, kita ada dua warna, silver, dan gold. Kalau itu warna-warna yang. Yes. Yang paling ujung itu, Home Deco Grow in the Dark. Jadi, dia bisa menyadam gelap yang warnanya. Aku pakai warna gold. Yes. Iya, loh. Ya ampun, cakep banget ini, Mbak. Iya, iya. Aku bahagia, loh. Anak pasti senang banget cuara-cuara. Iya. Lagi, kan? Apalagi kalau cewek ya, biasanya kan suka. Iya, Ariella pasti suka banget dia ngeliat. Iya, Ariella pasti suka nih, Mbak Yuanita. Nah, dan ini pun kalau mau dihapus bisa ya, Mbak ya? Pakai tisu basah juga bisa. Jadi, kalau untuk yang bisa dihapus itu adalah untuk cat gininya, yaitu Everglow Kids Care. Kalau ini adalah cat dekoratif, jadi ini untuk menghias. Oke. Jadi, untuk memberikan dekoratif atau, ya gitu, ruangan anak, kamar anak, ruang tamu juga bisa, ruang keluarga juga bisa dikonas. Jadi, kalau ini untuk menghias-hias ya, Mbak, ya. Ya, dengan cat yang bisa dihapusnya yang ini ya, yang dasarnya ya. Everglow Kids Care. Siap. Iya. Kayaknya kesenangan nih, Mbak Yuanita. Iya, ya. Seru banget. Ini memang nggak usah. Terusnya, nanti nih. Mampaknya yang senang ini. Ada mainan baru. Nanti, Mbak Yuanita bisa ajakin main Ariella di rumah abis ini, gitu. Langsung, segera. Thank you, thank you banget loh ini. Jadi, kalau Mbak Yuanita nanti mau beli cat seri Disney, bisa di toko bangunan terdekat, atau di supermarket bangunan terdekat, ataupun di Tokopedia Official Store, Akan Brands, Jakarta atau Surabaya. Jadi, menjawab nih. Langsung, pesan. Nggak pakai lama. Iya, kekhawatiran para moms. Gercep. Gercep ya, Mbak Yuanita. Terusnya, thank you banget loh. Cek Bangopedia ya, cek out. Ini menarik banget ya. Aduh, seru banget. Aku juga, walaupun tadi kecoret-coret dikit, kayaknya nanti aku habis pulang mau ngajakin anakku main juga nih ya. Mbak Yuanita pasti juga pengen. Langsung, gini. Karena ini bener-bener solusi banget sih buat para moms gitu kan. Yang mungkin anak-anaknya sekarang seusia Ariella, atau mungkin lebih besar, yang lagi jiwa senimannya, lagi bangkit-bangkitnya. Jadi, kita fasilitasi aja. Sebenarnya kan kasih yang daripada dibatasi, mendingan difasilitasi gitu kan. Jadi, dia pun juga, daya kreatifitasnya pun kan juga bisa semakin terkeluarkan gitu loh. Betul. Jadi, kita nggak membatasi eksplorasinya anak-anak ya, Mbak Yuanita. Oke, menarik banget. Tadi kita sesi melukisnya ya. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya-jawab nih dari penonton live Instagram kita hari ini. Kita sudah ada tiga orang penanya beruntung yang akan dijawab langsung oleh kedua orang narasumber kita. Pertanyaan pertama datang dari akun Instagram sorry, herlianapurba22 Katanya warna apa sih yang jadi favoritnya Ariella yang sekaligus jadi pilihan kakak dalam memilih warna barang bahkan cat rumah. Ini nanya sama Mbak Yuanita. Sama aku ya? Wah, sebenarnya ini pertanyaannya agak lucu sih gitu. Karena kan sebenarnya kamar itu sudah ada sebelum Ariella dilahirkan ya. Jadi ini seleranya aku kali ya. Kalau kamar sih sudah pasti aku pilih warnanya itu yang soft gitu loh. Jadi aku pilihnya itu warnanya itu pink dusty pink gitu loh. Oke. Jadi tapi dusty pinknya itu agak soft-soft gitu lah gitu. Jadi perpaduan antara dusty pink sama putih. Kalau untuk kamar sih gitu. Kalau ruang bermain aku lebih pilihnya itu pakai warna-warna yang cerah supaya lebih menarik di mata dan bikin Ariella itu lebih semangat aja sih. Menurutku sih begitu. Itu sih. Pilihan mamanya ya. Thank you Mbak Yuanita. Ini pertanyaan kedua datang dari akun Instagram Siska Vidya. Katanya kenapa pemilihan warna cat dan kualitasnya sangat diperlukan untuk kamar anak kita dan kenapa kita sebagai orang tua harus memilih cat afian brand sebagai cat tembok kamar anak. Ini tentunya dijawab sama Mbak Ellen. Silahkan Mbak Ellen. Yes, jadi pemilihan warna ruangan, warna cat di kamar anak itu kita harus sesuaikan dengan kepribadian anak. Maunya anak sih warnanya apa ya? Kita ikuti nih supaya mereka juga happy di dalam ruangan, di dalam kamarnya mereka mendapati kamarnya itu sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya warna-warna yang lembut, warna-warna yang berat, warna-warna yang meningkatkan tumbuh kembang dan ketenangan bagi mereka. Mengapa harus afian brand? Nah, kebetulan nih tadi sempat saya jelaskan afian brand berkolaborasi dengan Disney ini concern peduli dengan kreativitas anak, kesehatan anak. Jadi, kita menciptakan produk yang bisa mudah dibersihkan. Tadi dicoret-coret anak-anak mau eksplorasi, menjadikan dinding sebagai kanvasnya, mau gambar, mau bikin apapun, mereka bisa beraktivitas. Jadi, mereka bisa menggunakan cat afian brand. Kedua, cat dari afian brand ini sangat amatnya. Non-toxic, antibakteri, tanpa timbal dan merkuri, anti jamur dan lumut, dan semua produk dari afian brand kolaborasi dengan Disney ini adalah Green Label Singapura. Di mana semua cat kita ini sangat aman bagi lingkungan, aman bagi anaknya juga yang mau nge-chat tanpa alergi juga. Jadi, memang spesial untuk buah hati dan anak-anak. Seperti itu. Oke, thank you Mbak Ellen. Ini pertanyaan terakhir, langsung ini dari akun Instagram at itsnita26. Katanya, Mami Wanita, gimana menyikapi anak yang suka corek-corek tembok? Apakah dibiarkan aja atau gimana? Mungkin Mbak Wanita tadi sempat jawab dikit, bisa dijawab lebih detail lagi Mbak Wanita. Silahkan. iya, kalau sebelum aku tahu ada produk sebagus ini ya. Ya, pastinya aku kan ada rasa was-was gitu kan. Jadi, jujur dari tadi aku bilang gitu, aku agak ngebatasin area lah untuk beraktifitas yang bisa mengotori tembok rumah gitu. Ataupun area-area di sekitar dia gitu. Tapi, karena sudah ada solusi yang tepat sekali gini, rasanya aku udah ada kekhawatiran lagi sih. Tinggal aku rubah chat satu rumah, khususnya di area bermain dia, supaya kasih kesempatan area lah untuk lebih mengeksplore kemampuan dia gitu. Thank you Mbak Wanita, Mbak Wanita, juga terima kasih. Selamat kepada ketiga orang penanya kita. Kalian berhak mendapatkan hadiah berupa DIY Kit Colorful Chalkboard dari Avian Brand. Sekali lagi, congratulations! Selamat! Yay! Nah, ini selanjutnya, kita mau masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kocokan arisan kumparan mam. Tapi sebelumnya, aku mungkin mau cerita dulu sama Mbak Wanita dan juga Mbak Ellen. Jadi, kalau di setiap kelas cerdas, itu pasti kita akan ada kocokan arisan kumparan mam. Nah, nama-nama undiannya itu berdasarkan apa? Jadi, kemarin para ibu dan ayah itu sudah diminta untuk berbagi tips di postingan Instagramnya kumparan mam tentang bagaimana caranya membuat rumah menjadi tempat bermain dan beristirahat yang nyaman untuk si kecil. Nah, sekarang kita akan mengumumkan pemenang arisan di bulan Januari ini lewat roda putar yang ada di Sambung Saira. Nanti kita akan pilih tiga pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Yang pertama, ada satu unit baby boncur, satu unit push bike, dan juga satu unit comfortable rider. Selain itu, ini juga yang nggak kalah menarik karena kita punya hadiah tambahan berupa DIY kit colorful chalkboards dari Avian Brands. Keren banget ya hadiahnya hari ini ya. Keren banget. Nah, nantinya juga nama pemenang putaran pertama akan kita invite nih untuk join live bareng sama kita dan berkesempatan untuk pilih satu dari hadiah tadi yang sudah aku sebutin. Jadi, buat ibu dan ayah yang sudah ikutan jawab di Instagramnya kumparan mam kemarin, kayaknya harus langsung stand by sekarang juga karena siapa tahu namanya akan keluar di undian pertama dan bisa join live bareng sama kita. Oke, kita mau sama-sama putar undiannya. Mbak Yuanita, aku mau minta tolong untuk bilang start nih di putaran pertama. Siap ya Mbak Yuanita? Oke, siapkan. Start! Start! Start katanya. Sudah berputar ini rodanya ya. Oke, sudah berhenti. Yes, selamat kepada akun Instagram at Riana R Sorry, aku sambil menunggu nih ya. Riana R A-R-H ya. Kamu berhasil menjadi pemenang pertama kita hari ini. Selamat! Selamat! Boleh mungkin tim untuk invite akun tersebut untuk join live bareng sama kita? Oke, nggak ada ya. Sayang sekali sepertinya belum bisa join bareng live nih sama kita hari ini. Nggak apa-apa karena kamu tetap berhasil mendapatkan hadiahnya. Kita pilihin aja ya hadiahnya ya Mbak Yuanita. Kira-kira hadiah apa nih yang cocok nih? Kalau pushback gimana Mbak Yuanita? Pushback boleh kali. Pushback boleh ya. Kata Mbak Yuanita pushback boleh. Oke, selamat! Kamu berhak mendapatkan hadiah satu unit pushback. Selain itu, kamu juga berhak mendapatkan DIY Kid Colorful Chalkboard dari Avian Brand. Congrès! Selamat! Selamat ya! Yes, kongrès! Oke, kita lanjut ke pemenang kedua. Kita putar undiannya lagi. Yang kedua ini aku mau minta tolong sama Mbak Ellen untuk bantu bilang start. Boleh Mbak Ellen? Oke, start! 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 Kata Mbak Ellen. Sudah muter nih di samping aku. Kita tunggu pemenang kedua siapakah yang beruntung. Kita masih ada dua hadiah lagi. Oke, selamat kepada akun Instagram at Mbak Wawa. Mbak Wawa. Mbak Wawa. Kamu berhak menjadi pemenang kedua kita hari ini. Mungkin tim bisa bantu untuk invite pemenang kedua kita hari ini. Siapa tahu bisa ikut join live sama kita? Oke. Semoga ada ya. Gak bisa juga. Gak apa-apa. Karena kamu tetap berhasil mendapatkan hadiah. Kita pilihin lagi ya. Mbak Ellen hadiahnya. Kalau menurut Mbak Ellen apa nih kira-kira hadiah yang cocok? Baby boncher Mbak Ellen atau apa menurut Mbak Ellen? Baby boncher boleh. Baby boncher boleh. Baby boncher. Baby boncher. Selamat untuk kamu berhak mendapatkan satu unit baby boncher dan gak hanya itu kamu juga berhak mendapatkan DIY Kit Colorful Chalkboard dari Avian Brands. Nah selanjutnya ini adalah pemenang terakhir siap-siap siapa tahu beruntung ya ibu dan ayah langsung aja Mbak Ellen Mbak Yuanita kita bilang start sama-sama ya. Oke. Aku pulang dihitungan ketiga ya kita bilang start ya. Satu dua tiga start. Oke kita tunggu ini pemenang ketiga berarti tinggal Convertible Rider. Oke sudah berhenti selamat kepada akun Instagram jam at mengirimkan data data diri kamu ke DM Instagram kumparan mam. Oke ini artinya nih Mbak Yuanita Mbak Ellen kalau sudah selesai undian arisan itu artinya kita juga sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Yuanita dan juga Mbak Ellen. iya gak berasa ya. Aku yang berasa ya. Terima kasih ya. tentang membuat ruangan jadi tempat yang nyaman untuk si kecil. Salah satunya nih ya tentunya dengan memilih cat yang benar dan berkualitas apalagi kalau bukan produk dari Avian Brands salah satunya yaitu Everglow Kids Care yaitu cat interior premium yang punya keunggulan antibakteri mudah dibersihkan dan punya daya tutup terbaik. Selain itu Everglow Kids Care ini juga punya hasil akhir yang semi-mengkilap dan juga halus. Dan karena tadi kita juga sempat bahas ya kalau ruangannya sudah nyaman maka si kecil juga jadi bisa bebas untuk bereksplorasi. Selain itu dengan punya kamar yang nyaman mereka juga dapat punya waktu istirahat yang berkualitas dan hal itu tentunya baik untuk tunggu kembangnya. Menarik sekali obrolan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Yuanita dan juga Mbak Ellen. Thank you kumparan mom. Thank you banget. Thank you banget. Terima kasih semua. Sehat terus ya. Sama-sama. Mbak Yuanita. Sama-sama untuk para orang tua. Yes. Terima kasih. Sampai ketemu di acara-acara kumparan selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye. Oke. Selain itu aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk ayah dan ibu yang sudah menyaksikan live Instagram kita hari ini. Semoga obrolannya bisa memberikan manfaat positif untuk kita semua. Saya, Ifina Novitasari dan segenap kru yang bertugas hari ini izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap semangat karena ibu pasti bisa. Sampai jumpa. Bye. Bye. Sampai jumpa.